Ini adalah tujuan. Saya ingin menolong hari ini, terlalu banyak. Terlalu banyak. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U-17 terima kenyataan pahit meski menang 14-0 atas Guam. Media Vietnam, The Tao 247, menyebut Timnas Indonesia U-17 menerima kenyataan pahit meski menang 14-0 atas Timnas Guam U-17 di kualifikasi Piala Asia U-17. U-17-2023, The Tao 247 menyebut, skuad Garuda Asia menerima kenyataan pahit karena bermain di kandang, tapi tidak didukung supporter sendiri. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 menghadapi Guam di Stadion Pakansari pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 malam WIB, tampil dominan. Skuad Asuhan Bima Sakti menang 14-0, yang mana Arhan Kakaputra menjadi bintang lewat 4 gol yang dicetak. Hasil yang didapat Timnas Indonesia U-17 masih lebih baik ketimbang Timnas UEAU-17, sebelumnya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, UEA menang 9-0 atas Guam. Namun, kemenangan super telak Timnas Indonesia U-17 tetap dipandang buruk oleh The Tao 247, media Vietnam itu menilai masih ada yang kurang dari kemenangan fantastis skuad Garuda Asia. Menang 14-0, pelatih Timnas Indonesia U-17 masih harus menerima kenyataan pahit meski menghancurkan Guam U-17, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Meski menghancurkan Guam 14-0, pelatih Bima Sakti harus paham Timnas Indonesia U-17 tidak dapat didukung langsung oleh penonton, lanjut The Tao 247. Timnas Indonesia U-17 baru melakoni laga pertamanya di kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Dua hari kemudian, dalam pertandingan kontra Guam, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 malam kemarin WIB, tim Asuhan Bima Sakti sukses menang besar dengan skor 14-0. Arhan Kakak menjadi bintangnya dengan mencetak 4 gol, namun tak satupun dari ke-14 gol itu yang dirayakan dengan sukacita, karena duka masih meliputi sepak bola Indonesia. Suasana muram tentu masih sangat kentau terasa, namun secercah kebahagiaan ditimbulkan oleh anak-anak Garuda muda menjadi sedikit penghiburan, kegemilangan. Tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang supporter, usai berlangsungnya laga Liga 1 Indonesia antara Arema FCVS Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, mencuri atensi sepak bola dunia, kini Indonesia kembali terancam terkena sanksi hukuman dari Asosiasi Induk Sepak Bola FIFA. Dengan tewasnya ratusan orang supporter termasuk dari pihak petugas kepolisian ini, maka Indonesia memang wajib mewanti-anti adanya potensi sanksi hukum dari FIFA dan juga AFC. Beragam kemungkinan mungkin saja terjadi dalam sepak bola Indonesia saat ini. Bahkan, dalam sesi jumpa pers yang digelar pada minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, Sekjen PSSI Yunus Nusi membeberkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak FIFA dan AFC. Menurut Yunus, Induk Sepak Bola Dunia itu tidak akan mengambil sikap yang buru-buru. Namun, apapun alasan itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino telah menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah hari yang gelap bagi sepak bola dunia. PSSI sadar betul bahwa peristiwa ini telah menjadi perhatian dunia, hingga media-media asing pun terus memberitakan peristiwa yang nyata-nyata telah mencoreng nama sepak bola Indonesia di mata internasional ini. Sepak bola Indonesia terancam sanksi FIFA, Lantas, apa saja bentuk ancaman sanksi hukuman menurut FIFA terhadap sepak bola Indonesia, berikut ulasannya. 1. Batal menggelar Piala Dunia U20 2023 Seperti yang kita ketahui jika Indonesia saat ini dipercaya untuk menjadi tuan rumah pada gelaran kompetisi Piala Dunia U20 2023. Sangsi dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah bukanlah perkara yang mustahil bagi FIFA, dengan alasan keamanan Indonesia bisa saja digantikan. 2. Timnas Indonesia tak bisa ikut Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-20. Timnas Indonesia untuk semua kelompok usia sedang berada di level top, bukan hanya menyuguhkan permainan yang menghibur, tetapi juga selalu mampu memenangkan perandingan. Akan tetapi insiden kanjuruhan tidak bisa dianggap sepele karena itu menyangkut nyawa manusia, FIFA bisa saja membatalkan keikut sertaan Indonesia pada dua kompetisi tersebut. 3. Klub Indonesia tidak bisa mentas di Piala AFC dan Liga Champions Asia. Sanksi merugikan lainnya ialah pelarangan tim wakil dari Indonesia untuk mengikuti turnamen AFC Cup dan Liga Champions Asia. 4. Liga 1 tanpa penonton tidak hanya arema FC yang berpotensi tidak boleh menggelar pertandingan dengan dihadiri penonton, tetapi sangsi ini bisa saja berlaku untuk semua tim. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan merugikan bagi tim dari segi dukungan. Itulah beberapa sanksi yang berpotensi bisa dijatuhkan kepada Indonesia usai insiden tragis di Stadion Kanjuruhan, Malang. 5. Ranking poin FIFA Timnas Indonesia dikurangi seperti yang telah kita ketahui. Saat ini Timnas Indonesia di FIFA telah menempati peringkat ke-155 dengan pencatatan poin sebanyak 1019.19. Dengan adanya insiden Kanjuruhan ini, amat memungkinkan jika poin atau ranking Indonesia di FIFA akan dikurangi. 6. Kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton ibarat sayur tanpa garam. Seperti itulah jadinya jika turnamen maupun Liga Pertandingan Sepak Bola di Indonesia tak ada penontonnya, tak ada riuh dan teriakan dari penonton, bahkan mungkin tak ada selebrasi dari setiap gol yang diciptakan para pemain kepada para pendukung atau supporter setianya. 7. Klub Indonesia dilarang bermain di AFC Cup dan Liga Champion Asia jika ini terjadi, kemungkinannya adalah, para pemain profesional di Liga Indonesia akan kembali bermain sepak bola antarkampung, Tarkam, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. 7. Klub Indonesia adalah